Ketika menghilangkan kutu rambut secara alami dan cepat, kutu adalah binatang yang termasuk ke dalam jenis serangga. Biasanya binatang ini berwarna keabu-abuan dengan ukuran sebesar biji wijen atau lebih kecil. Mereka hidup dengan mengkonsumsi darah, itu mengapa kutu ini sangat menyukai tinggal di sela-sela rambut, entah itu rambut yang kotor ataupun bersih. Kutu sendiri hadir dari tetas kutu betina. Telur dari kutu betina yang mendiami rambut ini biasanya berwarna putih atau abu-abu mengkilap. Kebanyakan orang menyangka bahwa kutu tidak dapat berpindah dari satu kepala ke kepala lainnya. Padahal faktanya, kutu dapat melakukan penularan dengan kontak langsung rambut. Kutu mampu melakukan lompatan dan terbang dari satu kepala ke tempat lainnya. Selain itu, kutu juga bisa menyebar melalui alat-alat rambut, seperti sisir dan catok. Bahkan tanpa sadar, kita juga bisa tertular jika menggunakan bantal yang sama dengan orang lain. Terlebih kutu tidak bisa bertahan tanpa kulit selama lebih dari tiga hari, sehingga mereka akan berusaha mencari tempat baru secepat mungkin. Kalau menghilangkan kutu rambut secara alami dengan cepat melihat begitu besarnya dampak dari kutu, mulai dari rasa gatal, peradangan hingga masalah-masalah kulit lainnya, Anda memerlukan penanganan khusus agar kutu pada rambut kepala Anda dapat menghilang. Terkadang penanganannya mungkin akan mudah, namun jika jumlah dari telur kutu berjumlah cukup banyak, Anda membutuhkan waktu dan ketekunan yang cukup lama, mungkin sekitar satu hingga dua minggu lamanya hingga kutu dan telur pada kulit kepala bisa benar-benar hilang. Care menghilangkan kutu rambut secara alami dan cepat. 1. Jus Lemon Lemon mengandung sifat asam yang dapat membunuh nits, telur kutu, dan kutu. Anda dapat menerapkan jus lemon segar langsung ke seluruh area kepala. Diamkan selama kurang lebih 30 menit, lalu bilas dengan air hangat. Anda juga bisa mengkombinasikan care ini bersamaan dengan menggunakan cuka. Lakukan tips menggunakan jus lemon ini dengan kurun waktu seminggu sekali. 3. Minyak kelapa care menghilangkan kutu rambut lainnya yang dapat Anda coba adalah dengan menggunakan minyak kelapa. Salah satu bahan dapur ini dipercaya mampu membuat para kutu lemas dan akhirnya mati. Untuk penggunaannya sendiri, Anda dapat mencampurkan 3 sendok makan minyak kelapa dengan sedikit kamper. Lanjutkan dengan mengoleskan ramuan tersebut ke seluruh bagian kepala Anda sembari dipijat. Lakukan care ini pada malam hari dan diamkan hingga pagi harinya. Cuci bersih rambut menggunakan sampo hingga bersih. 3. Jus lemon dan bawang putih care efektif lainnya yang dapat Anda lakukan adalah mencampurkan 4 siung bawang putih berukuran besar dengan 1 sendok makan jus lemon segar. Lanjutkan dengan mengaduknya hingga menjadi pasta. Orleskan bahan herbal tersebut ke seluruh bagian kulit dan rambut kepala sembari dipijat ringan. Bungkus rambut menggunakan handruk yang tebal dan diamkan selama 1 jam. Selanjutnya Anda bisa membilas rambut menggunakan air bersih, lalu sampo dan bilas kembali. Lakukan care ini selama 5 hari berturut-turut hingga kutu benar-benar menghilang. 4. Sisir ada banyak care menghilangkan kutu rambut dan care yang paling tradisional di antara daftar ini adalah menggunakan sisir. Biasanya care ini dilakukan oleh para ibu kepada anak-anaknya. Dengan menyisir rambut ke arah bawah, nantinya kutu-kutu tersebut akan berjatuhan dengan sendirinya. Anda mungkin membutuhkan sisir dengan kerapatan yang tinggi atau biasa disebut sisir kerep. 5. Cuka-cuka adalah pengobatan alami dan aman, bahkan mudah dan efektif untuk menghilangkan kutu di kepala. Kandungan asam asestat yang tinggi pada cuka mampu membunuh kutu kepala dengan sangat-sangat efektif dan cepat. Selain itu, cuka juga dapat melarutkan telur-telur yang nantinya akan menetas menjadi kutu. 6. Memilih sampo terbaik Sampo adalah salah satu penentu apakah kutu akan pergi atau hanya akan bertambah banyak. Ada beberapa jenis sampo yang benar-benar dapat menghilangkan kutu. Jadi, yang perlu Anda lakukan hanyalah mencoba berbagai jenis sampo yang benar-benar cocok dengan kulit kepala dan rambut Anda. Care penggunaannya sangatlah mudah, Anda dapat mencampurkan sedikit cuka dengan minyak mineral. Selanjutnya, oleskan campuran cuka tersebut ke seluruh bagian kulit kepala dan rambut. Anda bisa menggunakan shower capu untuk menutupi rambut dari udara luar. Diamkan selama kurang lebih 2 jam, lalu cuci rambut dengan sampo dan air bersih setelahnya. Care lain yang dapat Anda lakukan adalah dengan mencampurkan cuka dengan air. Setelah itu, oleskan campuran tersebut ke seluruh rambut dan kulit kepala yang sebelumnya sudah dikeramas menggunakan sampo. Diamkan selama 10 menit, lalu cuci kembali rambut Anda menggunakan air bersih. Anda bisa menggunakan beberapa care menghilangkan kutu rambut di atas dan memilih yang paling mudah dan cocok untuk kulit kepala dan rambut Anda. Jangan lupa untuk selalu tekun ketika membasmi kutu dan telur kutu pada rambut tersebut. Karena jika pengobatan atau pembasmian kutu tidak dilakukan secara rutin maka kutu biasanya belum benar-benar hilang. Maka dari itu, care menghilangkan kutu rambut dan telurnya ini harus dilakukan dengan rutin dan telatan hingga benar-benar bersih. Setelah rambut dan kepala Anda bebas dari kutu, Anda dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut Anda dengan melakukan perawatan rambut seperti keramas menggunakan sampo dengan bersih dan bila diperlukan Anda bisa melakukan perawatan rambut lainnya yang bisa menunjang kesehatan rambut Anda. Sekian care menghilangkan kutu rambut secara alami dan cepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.